Terima kasih Anda masih bersama Sergap, pemirsa restoran mewah di Kelapa Gading, Jakarta Utara nekat menggelar acara resepsi pernikahan meski tidak memiliki izin dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Selain itu, dalam acara resepsi terjadi banyak pelanggaran protokol kesehatan, sehingga petugas Satpol PP akhirnya menyegal restoran dan menjatuhkan sanksi denda 50 juta rupiah. Petugas Satpol PP, Pemprov DKI Jakarta melakukan sidak ke salah satu restoran di dalam pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ternyata di dalam restoran sedang berlangsung resepsi pernikahan. Lebih dari dua acara resepsi berlangsung di ruangan restoran ini. Kekisruhan sempat terjadi saat sekitar lebih dari 100 pengunjung dan para tamu undangan diminta menjalani rapid test. Petugas juga menemukan beberapa ruangan VIP yang diduga baru digunakan dan terdapat meja makan dan fasilitas karaoke yang sebenarnya belum diizinkan di masa PSBB ini. Pihak Satpol PP menyatakan resepsi di restoran ini dilakukan tanpa izin dari Dinas Pariusata DKI. Banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan, baik dari tamu ataupun dari pelayanan restoran ini. Kita dapatkan banyak pelanggaran protokol kesehatan dari aspek pertama jaga jaraknya, kemudian ketentuan usia, kita dapatkan juga ada anak-anak di bawah umur, kemudian penyediaan makanan yang langsung bufe dan sebagainya, kemudian juga ada kegiatan yang karaoke dan sebagainya. Kemudian kita dapatkan juga para pekerja di dalam itu juga tidak menggunakan masker dan sebagainya. Petugas pun menutup tempat ini selama 3x24 jam dan memberikan sanksi denda sebesar Rp50 juta. Sementara hasil rapid test menemukan sejumlah pengunjung dinyarakan reaktif. Pusat melakukan evakuasi tamu, petugas menyeprotkan cairan disinfektan di seluruh ruangan. Pemirsa wanita tersangka pembunuhan tiga anak kandung di Nias, Sumatera Utara meninggal setelah dirawat rumah sakit. Sebelumnya tersangka berupaya membunuh diri dengan melukai diri sendiri, usai membunuh tiga anaknya. Pembunuhan di latar belakangi, masalah ekonomi. Tersangka pembunuhan tiga anak kandung ini meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit Gunung Sitoli Nias. Sebelumnya selama menjalani pemeriksaan, tersangka terus menjalani rawat jalan akibat luka di lehernya. Tersangka berupaya bunuh diri dengan melukai bagian leher setelah membunuh tiga anaknya. Tersangka sempat mengeluh sakit lambung dan dilakukan perawatan oleh tim medis. Tersangka tersebut ini sudah merasakan sakit, kondisi badan yang kurang sehat. Antara lain dikarenakan salah satunya adalah luka pada leher, yang dimana luka tersebut dilakukan untuk percobaan bunuh diri. Selanjutnya kita melakukan perawatan jalan kepada tersangka tersebut. Pekan lalu warga Bonua Sibohunias Utara ini membunuh tiga anaknya yang masih balita saat ditinggal keluar ke TPS pencoblosan pilkada. Saat keluarga pulang mendapati darah di kamar dan tiga anaknya tewas dengan luka senjata tajam. Sementara tersangka tidur di samping tiga mayat anaknya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi tersangka mengaku sebagai pembunuh anak-anaknya. Tersangka berdalih membunuh karena masalah ekonomi. Polisi sempat akan membawa tersangka ke kota Medan guna menjalani tes kejiwaan. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase memberitakan. Pemeriksa seorang remaja terjatuh saat beratraksi di jalan raya. Pelaku menabrak trotor hingga terpental di jalan raya. Aksi ini membahayakan diri sendiri dan juga pengendara lain. Dari video yang viral di media sosial ini, seorang remaja beraksi mengangkat motor di jalan raya kawasan Balikota, Kota Bau-Bau. Tiba-tiba motor oleng dan menabrak trotor hingga pengendara terpental di jalan raya. Sementara motor terus melaju. Pelaku mengalami patah tulang. Polisi sempat memeriksa pelaku di rumahnya. Polisi juga melakukan olah TKP di jalan raya kawasan Balikota. Masyarakat, terutama orang tua, untuk mengantisipasi anak-anaknya, terutama yang masih sekolah ini. Karena kita tahu yang video-video terakhir ini ternyata mereka ada kelompok. Kelompok mungkin ada komunitas tersendiri di kota Bau-Bau ini. Mungkin dia untuk mengeksplorasikan masa remajanya, mencati-cati diri, tapi mungkin tepatnya salah. Dari kejadian ini diingatkan agar tidak membiarkan anak yang masih di bawah umur dan belum memiliki SIM untuk mengemudi. Dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara, Adi Eba melaporkan.